Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Setia Sen TV dimanapun Anda berada Saya Chola Sumaila Saya Aldi Limahu Kembali hadir menemani Anda dalam program Lintas Cakrawala Informasi seputar tojo una-una yang disajikan secara lugas, cerdas, dan terpercaya Dari Studio Setia Sen TV inilah Lintas Cakrawala Wakil Bupati Tojo Una-Una Admin AS Lasimpala Melepas kloter pertama calon jemaah haji di Masjid Besar Atakwa Ampana Berikut liputan selengkapnya Pada tanggal 25 Juli 2019 Wakil Bupati Tojo Una-Una Admin AS Lasimpala Melepas rombongan calon jemaah haji kloter pertama kabupaten Tojo Una-Una Di Masjid Besar Atakwa Ampana Kota Pada hari pelepasan jemaah haji itu Turut dihadiri sana famili para jemaah yang berdomisili di kabupaten Tojo Una-Una Sebelum melepas Admin AS Lasimpala mengingatkan Agar peliharlah kekompakan, persatuan, dan kesatuan di antar sesama Beliau juga mengingatkan agar menjaga kesehatan Karena suhu udara berbeda dengan suhu udara yang berada di tempat kita Dalam kesempatan itu juga Admin AS Lasimpala mengharapkan Semoga pelaksanaan ibadah haji dapat menjadi haji yang mabrur Karena nilai-nilai dari kemabruran tersebut Berperang penting dalam meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh Baik secara individual maupun secara sosial Beliau juga menitipkan pesan agar mendoakan daerah dan bangsa kita Semoga dijauhkan dari segala musibah dan bencana Dia dijadikan yang lain sementara itu Yang tidak adalah salah Karena tentu banyak hal Adikah saya ini sudah menempatkan Tentu semua problem bisa saja akan muncul di sana Oleh sebab itu bersama-sama saja sahabat Sahabat Semoga pelaksanaan ibadah haji Bapak ibu Dapat menjadi haji yang mabrur Karena nilai-nilai itu mabruran Berperang penting dalam meningkatkan kualitas iman Ilmu dan amal soleh Baik secara ini dua maupun secara sosial Mengakhiri sebutan saya ini Dapat pesan kepada keluarga yang ditinggalkan Ada keluarga yang ditinggalkan Sendaknya dapat menggunakan para teman-teman yang akan berhantar ketang-teman sini dilencang Merelakkan keberatanannya Serta selalu mendorakkan mereka Sehingga lainnya dalam berkaktifitas kita harus uji Dan sampai kembali dengan lain Dengan selamat Serat olahnya Tanpa turunan Satu apapun Dan kepadanya yang mau menolong hari Saya menikmati pesan Agar mendoakan daerah dan bangsa kita Dijauhkan dari segala usi bahan-usia Doakan doakan saudara-saudara kita Yang beruntur di pesempatan seperti mawab ibu Untuk mendapatkan kesempatan yang besar Adilin yang saya hormati Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan kepada kesempatan yang mulia Atas nama pribadi dan keluarga Atas nama pemerintah era Serta atas nama seluruh rakyat yang betul-betul orang Saya beruntungkan Selamat mengenaikan kepada hari Dari doa yang berhubung dan ilah Adapada jalan-jalan lagi bisa kembali Bula ketenai dengan selama Serta rendah hati yang betul-betul Akhirnya Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Secara resmi Saya melepas berkata-kata Tahun hari keempatan untuk keempatan orang Musim haji Tahun 1440 di dunia Tim CNTV mengabarkan Asisten dua bidang administrasi perekonomian dan pembangunan Burhanudin Lahai SAG MSI Menghadiri kegiatan pengelolaan analisis data informasi Sekaligus membuka dengan resmi Berikut liputan selengkapnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kominfo Informatika Persandian dan Statistik Melakukan kegiatan pengelolaan dan analisis data informasi Pendukung informasi publik lintas sektoral Optimalisasi penyampaian informasi Tata kelola kehutanan dan penangulangan bencana alam Kegiatan ini dilaksanakan di Marina Hotel Ampana Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten dua bidang administrasi perekonomian dan pembangunan Burhanudin Lahai SAG MSI Dan sekaligus membuka kegiatan tersebut dengan resmi Sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia Dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis Yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik Hadirin yang mau camin berbahagia Keterbukaan informasi merupakan serangan dalam memotimal pengawasan publik Terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya Dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik Lebih spesifik tentunya kepada instansi pemerintah daerah Yang mengelola informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat Karena jika tidak disampaikan Maka dapat saja menimbulkan miskomunikasi Antara instansi pemerintah dan berdampak pada kehidupan masyarakat Sebagai contoh Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Dimana pengelolaan kawasan hutan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat Dengan perpanjangan tangan pemerintah provinsi melalui dinas kehutanan provinsi Atas dasar tersebut Pemerintah provinsi melalui dinas kehutanan provinsi Perlu membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat Untuk menyampaikan informasi tata kelola kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Sehingga diharapkan dapat tercipta Sinergitas berupa kerjasama kemitraan Dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi Pemerintah daerah dan masyarakat Serta meningkatkan kualitas dan kualitas informasi kepada masyarakat Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi Melalui kesempatan ini Saya berharap kepada seluruh peserta Untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai Sehingga mendapatkan penjelasan yang utuh Mengenai tata kelola kehutanan Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat